Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri itu terus memantau ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan juga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan puasa dan juga Lebaran Idul Fitri 2019. Untuk itu, pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi persiapan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di Aceh menjelang puasa. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa saat membuka rapat koordinasi daerah persiapan pemantauan harga dan juga stok barang kebutuhan pokok di Aceh menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri 2019. Menurut Nova, kondisi bulan Ramadan di Aceh memiliki makna yang sangat tinggi dan juga khidmat. Hal itu dikarenakan pelaksanaan syariat Islam yang menciwai masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kestabilan harga dan juga ketersediaan barang kebutuhan pokok itu juga harus dilakukan sejak dini untuk menjaga ketenangan masyarakat dalam beribadah selama bulan puasa.